Intip satu bagian rumah baru Betran Peto dan Ruben Onsu, Sarwenda dan Anet, ungkap perkembangannya. Sedang membangun istana megah yang telah akan ditinggali keluarga besarnya termasuk Betran Peto Putra Onsu, intip kondisi terkini bagian rumah Ruben Onsu yang mulai rampung. Tak puas memiliki rumah mewah yang kini sedang ditinggali, Ruben Onsu beberapa bulan belakangan diketahui sedang membangun hunian megah untuk keluarga besarnya. Bahkan, hunian baru Ruben Onsu tersebut dikabarkan tak kalah mewah dengan milik Draghi Ahmad, Baim Wong dan Atta Halilintar yang juga sedang mendirikan rumah. Terbilang berjalan dengan cukup cepat, baru beberapa bulan berlangsung rumah baru yang kelak akan ditinggali Onyu ini sudah menunjukkan progres yang besar. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram at Sarwenda 29 Kamis 27 Januari 2021, fondasi rumah mereka kini sudah berisi kokoh sebanyak tiga tingkat. Cek-cek rumah, tulis Sarwenda. Tampak dalam momen tersebut, Sarwenda meninjau rumah baru mereka dengan ditemani oleh Betran Peto Putra Onsu dan Anet Delisia. Sementara, bagian depan dan tampak kayu-kayu dan bahan bangunan yang masih berserahkan lantaran proses pengerjaan yang perlahan. Di salah satu bagian ruangan tampak pula tangga yang sudah didirikan sebagai penghubung lantai satu ke lantai yang lainnya. Ini lagi pembangunan rumah doain ya, semoga rumahnya cepat jadi. Si Onyu juga bisa tinggal di sini, ujar Betran Peto Putra Onsu. Berbeda dengan rumah yang sebelumnya hanya terdiri dari dua lantai. Kali ini, Ruben Onsu mendirikan istana dengan tiga lantai yang jauh lebih megah dan fondasi yang tampak lebih tinggi. Beberapa waktu lalu, rumah baru Ruben Onsu itu bahkan dikabarkan menelan biaya hingga 70 miliar rupiah. Maklum, rumah baru Ruben Onsu itu disebut-sebut dilengkapi fasilitas mewah, mulai dari kolam renang, di rooftop hingga lapangan golf. Hal itu terungkap dari video terbaru di channel Ivan Gunawan baru-baru ini. Kala itu, Ruben Onsu menjadi tamu dalam podcast di channel Youtube Ivan Gunawan. Awalnya, Ivan Gunawan berbincang soal Ruben Onsu yang sedang membangun rumah baru. Ruben diketahui akan segera menempati rumah mewahnya tersebut. Eh, rumah apa kabar? Tanya Ivan Gunawan. Baik, gak kemana-mana, itu rumah ada. Kata Ruben berseloroh. Kan lagi dibangun, lo lagi bangun rumah kan? Ucap Ivan. Gue kemarin sempet lihat postingan rumah lo. Cepet juga ya bangunnya? Tanya Ivan Gunawan. Cepet kak, justru sebenarnya gue udah pindah tahun ini. Nah, karena itu yang gue kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Ya buat istri sama anak-anak gue kan? Ujarnya. Akhirnya di sini yang berperan penting anak-anak nih, terutama Onyu dan Talia. Jadi sebenarnya lo inget gak? Gue bangun dulu rumah gue kayak gini itu, kan akhirnya gue rombak lagi. Kata Ruben. Ruben Onsu mengungkapkan jika dirinya sempat membuat desain rumah dalam bentuk video 4 dimensi. Untuk pembuatan itu saja, Ruben menghabiskan uang 500 juta rupiah. Sampai gue lihat apa tuh videonya dari masuk, kata Ivan Gunawan. Ruben Onsu mengaku 4 dimensi. Padi, gopek lo itu bukan padi. Ucap Ruben. Ivan Gunawan pun menyentil biaya 500 ribu, tanya Igun. Dengan tegas, Ruben Onsu menyebutnya 500 juta. 500 juta gue tonjok lo ya, kata Ruben. Karena gue bilang sama bini gue, ya gue ini bodoh, gue gak bisa ngeliat gambar. Jadi mendingan kasih gue videonya atau fotonya, katanya. Daripada foto nanggung mendingan video, bil dateng ke ojan, gopek video. Begitu coba, nambah gopek lagi, film kita bikin ucapnya. Progress pembangunan rumah baru Ruben Onsu sudah 60%. Ivan Gunawan sempat menyinggung harga pembangunan rumah Ruben yang ditaksir mencapai 70 miliar. Mak ini gue mau nanya sama lu ya, bener lu bangun rumah sampai 70 miliar, tanya Ivan Gunawan. Ruben Onsu pun kaget dengan pernyataan Ivan Gunawan itu. Kata siapa sih lu gila deh, tanya Ruben. Ivan Gunawan kembali mengulik soal biaya rumah baru Ruben Onsu itu. Itu rumah lu keren banget, katanya menghabiskan budget sampai 70 miliar dan lu bayar cash, tanya Ivan Gunawan. Ruben Onsu kembali shock dengan pernyataan Ivan Gunawan itu. Jangan gila lu ntar rame lu, kata Ruben. Balas, Igun berkilah dia hanya bertanya karena ini di podcast. Lah kan gue nanya, Pak Gun podcast lu mau jawab boleh? Nggak jawab nggak apa-apa, tapi bener kan mak? Ucap Ivan Gunawan ngotot. Tuh intinya mesti gue jawabkan, ya pokoknya kalau berapapun itu rezekinya itu udah ada dan untuk anak istri mah, rumah mah pasti ada, katanya. Buat gue ya kalau ngebangun rumah pasti ada rezekinya, tambah Ruben. Rumah baru Ruben Onsu dibangun empat lantai, rumah ini dilengkapi beragam fasilitas mewah, mulai dari kolam renang yang lokasinya di rooftop hingga lapangan golf. Selain itu, Ruben Onsu membongkar kalau bakal ada lift jika Betran Beto Putra Onsu dan Talia menginginkannya. Sub indo by broth3rmax